Apa yang dinantikan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Sumsel Untuk pilkada Sumsel tiba, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra mengeluarkan surat rekomendasi untuk pasangan Mawardi Yahya Anita Noringhati pada Kamis 18 Juli 2024 Dalam surat rekomendasi Partai Gerindra disebutkan Mawardi Yahya sebagai bakal calon gubernur Sumsel dan RA Anita Noringhati sebagai bakal calon wakil gubernur Sumsel Disebutkan dalam surat tersebut, DPP Partai Gerindra memberikan beberapa instruksi penting kepada pasangan Mata Hati Disebutkan dalam surat tersebut, DPP Partai Gerindra memberikan beberapa instruksi penting kepada pasangan Mata Hati Rekomendasi ini seperti ditegaskan dalam surat dibuat untuk dapat dipergunakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab Keputusan ini menjadi tonggak awal bagi pasangan Mata Hati Dalam persiapan mereka menuju pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Selatan Sesaat setelah menerima surat rekomendasi tersebut Anita Noringhati sebagai bakal calon wakil gubernur Sumsel Dalam akun Instagramnya At RA underscore Anita 63 Berucap rasa syukur